PEMANGKASAN POHON Fungsional Pengendalian Kerusakan dan Pencamparan Lingkungan mengatakan, kriteria pohon yang harus ditebang dinas lingkungan hidup adalah pohon yang mati, pohon kropos, akarnya lapuk, sehingga membayakan warga. Untuk kegiatan hari ini kita melaksanakan mitigasi pohon tumbang dan pohon yang berbahaya bagi pengguna jalan. Maka dari itu seperti pohon doyong, pohon kering daan, dan pohon kropos di akar, itu kita melakukan survei rutin setiap hari. Itu kita akan menelanjuti, di hari berikutnya kita akan melaksanakan eksekusi pohon yang dimaksud, agar supaya tidak terjadi bahaya yang kita tidak inginkan. Seperti itu. Kalau untuk pohon tepi jalan yang debang, Pak, itu kita menilai dari yang paling urgent itu ada kropos dari akar. Yang kedua, pohon itu mati secara keseluruhan. Terus yang ketiga, terjadi doyong ke arah jalan, yang kemungkinan besar dalam waktu dekat akan terjadi tumbang seperti itu. Jadi untuk pohon yang memang harus dilakukan pemeliharaan seperti kita keperas, atau kita pendekkan, atau kita peronggol, itu kita nilai karena dari rimbunnya batang cabang pohon yang di atas, karena memiliki beban yang terlalu tinggi, potensi untuk tumbang akan tinggi. Itu kita keperas. Untuk yang cabang yang melintas melebihi dari as jalan, itu juga kita kepas. Jadi untuk hal-hal yang kemungkinan, yang kita anggap itu akan membahayakan bagi pembelan jalan, yang setidaknya pohon itu masih seger, masih sehat, kita lakukan pemangkat. Selain melakukan penabangan, DLH juga melakukan penanaman di enam titik lokasi. Dari Nganjuk, Hari Adis Wandito, Garda TV Sampai jumpa di video selanjutnya.